Intro Transaksi Jual Gli Surat Rehabilitasi Narkoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Rehabilitasi Surat Rehabilitasi Surat Rehabilitasi Nabilitasi aja gitu, ngurus di netoset, biayanya sekitar 5 juta, tapi di melalui yayakan nabilitasinya. Kalau dulu jatuhnya keluarga yang minta tolong ke salah satu pendidiknya. Tapi keluarga itu juga jatuhnya dia yang hanya menyerahkan uang, jadi tidak ikut membuat, jatuhnya tinggal jadi. Salah satu aparat itu yang ngurus semuanya sampai jadi. Layaknya transaksi narkoba, asal ada uang, surat rehabilitasi pun bisa dikoleh. Melalui jasa perantara oknum dokter rumah sakit ataupun oknum aparat penegak hukum, surat rehabilitasi narkoba bisa didapat. Tarik suratnya pun bervariati, jali pembelaannya jelas. Langkah masih dalam tahap rehabilitasi. Untuk pengesahnya bisa melalui telepon. Padahal keluarga tarik surat kami ini jelas belum pernah dan tidak dalam masa rehabilitasi. Landasan hukum surat rehabilitasi sendiri berawal dari Undang-Undang 35 tahun 2009. Dalam pasal 54, atur pindana rehabilitasi di rumah sakit yang ditunjuk bagi mereka pengguna narkoba yang tidak terlibat dalam pendidikan pertidakannya. Tujuannya adalah seninggungi dan merehabilitasi mereka yang sebenarnya adalah korban. Dengan direhabilitasi, para pesantung diharapkan mencintai tumbuh dan kembali ke masyarakat. Menimbang menjegoskan ke lembaga pemasyarakatan yang selama ini justru membuat mereka terpengaruh oleh para pengedar dan makin terperosok lebih dalam. Sebagai petunjuk bagi para hakim untuk menerapkan pidana rehabilitasi, Mahkamah Agung pun mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2010. Di dalamnya diatur klasifikasi tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana rehabilitasi. Salah satunya harus ada surat keterangan dokter yang ditunjuk. Surat inilah yang disebut surat rehabilitasi yang kemudian ditawarkan. Kalau dokter palsu atau hal-hal seperti ini, ini sebetulnya yang menjadi ranah dari pihak kepolisian. Karena itu kriminal. Penelusuran benar tidaknya ada jual beli surat rehat? Kami lanjutkan. Tidak puas lewat telepon, arah sumber kami pun berjegas menuju kantor polisi untuk pembicaraannya lebih lanjut. Pembicaraan pun berlanjut di sawah satu ruangan penyidik. Pembicaraan pun berlanjut di sawah satu ruangan penyidik. Pembicaraan pun berlanjut di sawah satu ruangan penyidik. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang polisi bisa saja membantu membuatkannya ke dokter tertentu tanpa ada riwayat rehabilitasi sebelumnya dari rumah sakit atau dokter yang mengeluarkan surat tersebut? Apakah benar harus membayar uang 5 hingga 10 juta untuk mendapatkannya? Kami pun mengkonfirmasinya ke pejabat kepolisian. Ini suatu keterangan ya. Jadi rumah sakit ya, itu yang mengeluarkan ya. Dan itu kebutuhan daripada si orang pendiri. Apakah dia pembiri, apakah itu penting atau tidak. Saya juga ingin bawa kepada warga masyarakat apabila ada ditemukan atau mengalami ada anggota-anggota poli yang masih melakukan hal yang di luar ketentuan yang berlaku segera informasikan kepada pimpinan kesatuannya atau kepada kesatuan terdekat yang ada. Menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia Ibi Prijo Sidikratomo, surat rehab tidak bisa atal dibuat pihak rumah sakit atau dokter. Yang berhak mengeluarkan surat rehab adalah dokter yang menangani pasien ketergantungan narkoba karena ia yang mengetahui riwayat rehabilitasi tersangka. Pembuatan surat rehab bagi pejandu narkoba tidak dikenai biaya sepeser pun. Namun ada saja oknum yang memanfaatkan jual-beli surat rehabilitasi. Bahkan menurut Direktur Pemberatasan BNN, Brigjen Benimamoto, praktek jual-beli surat rehab banyak ditemui. Kita dapati fakta di lapangan bahwa banyak oknum yang berkeliaran apakah oknum itu aparat, apakah bukan aparat yang menawarkan jasa untuk mengurus surat rehab dan sebagainya. Ini kita dapati di lapangan. Di BNN sudah terjadi dokter, seorang oknum. Sudah diajukan pengadilan, sudah dipones, dan sekarang proses pemecakan. Berhubungan langsung dengan petugas yang menangani di lantai datang, ada kontor yang menangani, menanyakan langsung prosedurnya bagaimana, ketentuannya bagaimana, dan itu gratis. Permasalahan surat rehabilitasi ternyata tidak sebatas pada jual-beli. Tetapi, ada satu kejanggalan lagi yang kami dapatkan dalam sebuah surat rehabilitasi. Sebut saja atas nama Rojali. Ketika ini akan kami uji keahliannya. Karena selama ini diduga ada juga surat rehabilitasi yang apal, asli tapi palsu. Karena berkop surat, umat sakit, ketergantungan obat RFKO Jakarta, kami pun mengkonfirmasinya. Pihak RFKO ternyata tidak tahu tentang adanya surat itu. Dokter yang menandatanganinya pun ditegaskan bukan dokter RFKO. Kalau melihat bentuk surat, kertasnya, kop-kopnya, darah-darah penulisannya, resumenya, Tapi yang dituliskan ini memang benar bahwa kita pakai juga yang seperti ini. Tetapi yang namanya surat itu biasanya disertai juga dengan nomor. Ada registrasinya. Ini tidak ada. Kemudian, yang namanya tadi memang tidak ada, orangnya tidak ada. Belum puas dengan dugaan palsu oleh Direktur RFKO, kami pun mencari informasi kebenaran dokter yang menandatangani surat rehab itu. Apakah dokter Gibran Al-Farid tersebut benar seorang dokter? Ocek itu tidak ada. Jadi seseorang katakanlah kartu anggota yang mati, itu tetap pasti ada. Tapi orangnya sama sekali tidak ada kartu anggota atas nama dia. Ya kalau dokter palsu atau hal-hal seperti ini, ini sebetulnya yang menjadi ranah dari pihak kepolisian. Hal seperti ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan yang ada dari pihak medis ataupun aparat. Sampai-sampai ada oknum tertentu berani memasukkan surat rehabilitasi.